Jadi setelah kita belajar sama komunitas, kita baru tahu tuh ternyata ada pasar, ada market. Ternyata sayur kita tuh ada yang mau beli. Jadi kalau di Youtube itu mungkin kelihatan gampang, kelihatan enaknya aja, terus mungkin kelihatan pasti panen gitu, ternyata waktu aslinya tuh enggak. Mau kita jatuh, meh, kaki kita berdarah, atau kita terpatah-patah jalannya, tetap jalan aja. Jangan sampai berhenti, jadi berjalan pelan enggak masalah, sementing jangan sampai berhenti aja. Nama saya William, umur saya sekarang 25 tahun. Saya merupakan pemilik dari Palai Pemitroponik, yang bertepatan di Wono 8, RT 02, RW 12, Gondang Rejo, Wono Rejo, Karanganyar. Metroponik itu usaha dalam bidang pertanian, Pak. Suplai sayur kayak gitu, dengan komoditas selada dan sapi pakcoy utamanya. Kita suplai di beberapa, apa namanya, restoran, terus street food juga, dan beberapa rumah sakit. Jadi, 31 Juli, Pak, tepatnya kita membangun usaha heteroponik itu. Jadi satu bulan sebelumnya, satu Julinya itu, saya tuh posisinya masih kerja di perusahaan roti. Perusahaan roti, Topo 89 Bakery lah gitu ya, Pak ya, kita udah bekerja kurang lebih selama lima tahun. Udah lima tahun kita, dan saya pangkatnya disitu udah baker, atau kepala bagian produksinya, di shift siang waktu itu. Kita udah bekerja lima tahun, pada satu titik itu ada mengalami kejunuhan gitu, Pak. Dan kita udah bekerja, terus sorenya tuh mau ngapain ya gitu, waktu pulang kerja tuh nggak ada kegiatan kayak gitu. Akhirnya pada tanggal 1 Juli itu, saya coba searching-searching hobi gitu, Pak. Kita cari-cari di Youtube, Pak gitu. Kita carilah, karena kita suka menanam, kita mau belajar menanam aja gitu. Mau menanam yang di depan rumah, atau dimanapun yang ada tempatnya gitu. Kita searching-searching dulu, terus ketemulah dulu awalnya tuh cara menanam bawang merah, mbak, pertamanya gitu. Kita mau menanam bawang merah yang ada di depan rumah dulu, ya gitu. Setelah kita searching-searching, kok di bawah itu ada histori, ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi cara bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Kita penasaran nih kok kelihatan seger-seger ya, gitu. Makanya kita klik dulu itu, dah, satu kali klik itu yang bikin saya tuh jadi ketagihan nonton hidroponik gitu. Akhirnya tanggal 31 Juli itu, saya memutuskan untuk mencoba menanam, gitu. Jadi dari awal, dari kecil-kecil itu, saya menanam, dulu menanamnya kangkung, mbak, dari bok, buah itu. Kita beli di pasar dengan modal seadanya. Jadi dari sisa gaji, saya belikan box stereofoam atau wadah apapun yang bisa dibuat nanam hidroponik gitu, kayak gitu. Terus setelah kita menanam, kita coba tes dulu nih, bisa berhasil atau enggak, kayak gitu. Awal-awal kita menanam itu enggak ada yang berhasil, gitu. Karena dari awal kita cempat, tapi kita udah nonton dari awal sebenarnya. Kita udah nonton, ternyata banyak sali kendalanya waktu kita belajar. Salah satunya dulu namanya tikus, mbak, gitu. Jadi waktu kita nanam kecil-kecil itu ada tikus masuk, terus nyokoti atau gigiti kangkung itu sampai habis kayak gitu. Banyak sekali anunya waktu awal-awal itu. Berjalanannya waktu, karena seneng dulu, mbak, dari awal udah seneng menanam. Kita cari komunitas, mbak. Ini kelihatannya saya nanam kok sendiri, gitu. Kita mau cari temen buat sharing ilmu baru, mungkin kalau ada ilmu lah. Ketemulah sama namanya komunitas di Turbonik Soloraya. Kayak gitu, komunitas di Turbonik Soloraya. Saya masuk di komunitas tersebut, melewati Facebook, namanya. Ternyata di dalam komunitas itu ada yang, ada acara bulanan. Atau biasa kita nyebutnya Kopdar. Kayak gitu, kita Kopdar perbulan. Nah, waktu saya masuk di komunitas, barulah kita bertemu sama senior-senior kita dulu waktu itu. Senior-senior yang sudah nanam duluan. Kita banyak sharing, kita banyak belajar. Dan ternyata, ya itu tadi, mbak, yang di YouTube itu tadi, yang kita pelajari tadi, ternyata cuma di permukaan saja. Nah, itu ternyata banyak sekali hal-hal atau yang harus diperhatikan lebih dalam lagi waktu menanam hidroponik. Terusnya seperti itu, mbak. Jadi, kalau di YouTube itu mungkin kelihatan gampang, kelihatan enaknya saja. Terus mungkin kelihatan pasti panen, gitu. Ternyata waktu aslinya itu enggak. Kayak gitu, ternyata itu harus ada yang beberapa yang harus diperhatikan. Kayak gitu, mbak. Kayak gitu. Jadi, setelah kita belajar sama komunitas, kita baru tahu tuh ternyata ada pasar, ada market. Ternyata sayur kita tuh ada yang mau beli. Kayak gitu. Itu kita mulai, kita ketemu tuh waktu di komunitas. Enggak usah muluk-muluk. Yang beli sayur kita dulu, hasil panen kita dulu adalah teman kita sendiri. Sesama komunitas itu. Ternyata petani-petani hidroponik itu juga memerlukan bantuan stok juga dari sesama petaninya. Nah, karena dari situ mulailah saya memeranikan diri untuk mencoba lebih banyak lagi, mbak. Jadi, dari skala yang mungkin yang dari BOK itu, yang dari awalnya satu, kita tambah lagi jadi 10. Kita tambah lagi jadi 20 untuk biar bisa suplai ke teman. Kayak gitu. Nah, satu titik waktu tepatnya kan 2019, mbak, kita mulai. Di tahun 2020, itu kan COVID udah datang. Nah, COVID datang, mulailah ada sedikit permasalahan di pekerjaan saya. Ini kan posisi saya tuh masih menyambi, mbak. Kerja pagi, sore, ngurus kebun gitu. Nah, waktu COVID itu, waktu itu banyak yang di PHK dan banyak yang bahkan nggak bisa kerja. Nah, kalau saya beda lagi, kalau saya masih kerja, mbak. Cuman di Oglang, bahasa Jawanya, mbak. Jadi, hari ini masuk, dua hari libur, besoknya masuk. Nah, kalau gajinya utuh, saya senang-senang aja, mbak. Cuman waktu itu gajinya dipotong. Jadi, dihitungnya cuma hari masuknya aja. Maka, dari itu, satu tahun dari saya belajar di Truponik itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk buka lahan baru di Wonorejo. Tepatnya yang di kebun sekarang, mbak. Itu, kita dibantu temen. Kebetulan, jadi ini awalnya itu sebenarnya panjang, mbak. Jadi, waktu kita bercocok tanam itu, kita bukan cuma hanya bercocok tanam. Kita juga ada istilahnya, kita dokumentasi. Atau orang-orang nyebutnya branding, gitu, mbak. Dari kecil itu, kita udah senang namanya dokumentasi itu. Kita branding, kita masukkan Instagram. Nah, dari Instagram itu ternyata, Oh, temen kita itu juga lihat, tau, ternyata. Kegihan kita buat menanam, atau ternyata konsisten dalam menanam. Terus, akhirnya temen saya memberanikan diri juga, ya. Sama-sama berani untuk, ayo kita bangun bareng, yuk, kerjasama, kayak gitu. Kalau dulu awal-awal itu, kita tuh bangun ada grindos, gitu, mbak. Jadi, waktu kita 2020 itu, kita langsung bangun grindos dari bambu, sih, awalnya. Dari bambu, terus ada plastik UV-nya, kayak gitu. Karena dulu kita tuh awam banget dari soal usaha itu awam banget. Bahkan kita tuh nul. Sama sekali nggak usah, nggak tahu yang namanya perhitungan. Nggak tahu yang namanya administrasi. Jadi, kita ke modal nekat. Kita berdua tuh sama-sama nggak tahu usaha. Karena basic saya tuh kan profesional, mbak. Dari karyawan, ya, dari toko roti. Ternyata di usaha tuh harus banyak sekali yang diperhitungkan. Mungkin dari perhitungan bisnisnya, dari mungkin nanti pendapatannya diputar kemana. Itu dulu kita nggak ngitung sama sekali, mbak. Jadi, bener-bener dapat uang, yaudah kita putar. Dapat uang, kita putar. Kalau ada sisa, buat jajan, gitu aja. Rugi, kalau dibilang rugi, rugi. Gimana? Jadi, seharusnya kita fokusnya untuk ngembalikan modalnya. Mungkin ya, mbak. Awalnya kita ngembalikan modal, jadi kita fokus buat pernak-pernik itu tadi. Benerin ini, benerin itu, benerin itu. Belum lagi kalau gagal, waduh. Ada lah, gitu. Kalau udah seneng ya, mbak. Udah seneng tuh aku udah nggak bisa mikir waktu itu. Jadi, posisi cuma duduk, diam, ngeliatin aja. Yang tak mikir tuh bukan, ini gimana ya? Terus kok gagal apa itu? Gimana tuh nggak? Cuman aku minggung, wah besok aku supplyku kesini, kesini, kesini. Solusinya apa ya? Aku mikir gitu, mbak. Jadi, karena kita tuh udah ada beberapa customer. Beberapa customer yang udah bisa dibilang kontrak, gitu, mbak. Jadi, udah setiap bulan kita ngirim berapa, gitu ya. Jadi, yang saya pikirkan itu. Bukan mikir di kebun lagi, mikirku. Besok aku ada orderan 5 kilo di sini, 7 kilo di sini lah. Ini aku dapet barang dari mana? Kayak gitu, aku bilang, udah terjawab lah. Akhirnya saya waktu itu ambil tempat teman, sesama petani, sesama mitra. Nah, untungnya kita tuh punya komunitas itu di situ, mbak. Jadi, meskipun saya nggak panen nih, nggak ada barang sama sekali, saya bisa bahasa Jawanya nempil, gitu. Jadi, bisa beli sesama petani dengan harga yang berbeda tentunya. Mungkin lebih murah kalau sesama petani, terus kita ambil untung sedikit aja buat tetap bisa supply ke customer secara rutin. Waktu awal-awal dulu ya, maksudnya sebelum ada permasalahan-permasalahan itu ya, awal-awal dulu sih, karena basic-nya kita nul, nggak ada basic pengusaha, ada basic entrepreneur, atau ada basic ngitung-ngitungan gitu. Dulu tuh ngitungnya kita per minggu panen berapa kilo aja. Kalau awal-awal dulu kita panennya per minggu 100 kilo. 100 kilo, terus satu bulannya ada 4 minggu, jadi kurang lebih 400 kilo. Karena dulu kita suplainya ke sesama petani, otomatisnya harga kita lebih rendah. Cuman 15 ribu lah rata-ratanya gitu. 15 ribu per kilo. Jadi kalau 15 ribu kali 400, ya kurang lebih 6 jutaan. 6 jutaan aja omsetnya per bulannya. Itu masih kotor. Nanti belum kepotong biaya operasional juga. Kayak gitu. Waktu permasalahan itu tadi, banyak itu tadi. Minus. Minus, bener-bener minus gitu. Cuman ya puji Tuhan ini sekarang udah mulai membaik, Mbak. Jadi kita kan juga upgrade skill juga. Mungkin jika juga upgrade leher ke atas kita, kita ikut seminar. Terus kita juga ketemu sama senior-senior, ketemu sama mentor-mentor baru, ketemu sama orang-orang baru yang mungkin dia lebih dulu di dunia bisnis gitu, Mbak. Kita juga nggak belajar sesama petani aja, kita juga belajar sama orang administrasi juga. Belajar sama orang-orang yang mungkin lebih, lebih banyak awasan gitu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya, barulah kita mulai merapikan itu. Keuangan kita rapikan. Terus mungkin SOP kita buat gitu. Jadi kita nyebutnya itu apa ya, di kebun itu udah sistem. Kalau saya pribadi sih, memang sempat, Mbak, satu waktu itu mikir, sebenarnya bisnis itu cocok, bagus nggak sih? Jadi waktu satu tahun, dua tahun itu, bahkan tiga tahun itu saya masih belum yakin. Kayak gitu, karena itu tadi, Mbak, karena ada masalah tadi, ternyata banyak banget masalah itu. Saya itu mikir, bisnis saya ini menguntungkan nggak sih kok saya minus waktu itu. Kok saya minus, kok kelihatannya cuma keringetan aja gitu loh, nggak ada hasilnya gitu, Mbak. Cuma, ada sisi lain yang bikin saya bertahan tuh, ya salah satunya orang tua saya. Orang tua yang besarkan saya kan, apa namanya, pasti nggak maulah denger anaknya, maaf kata kayak gagal gitu loh, Mbak. Jadi kalau permasalahan itu saya nggak pernah cerita sebenarnya, sama orang tua itu saya nggak pernah cerita. Cuma sebisa mungkin saya kasih yang terbaik aja buat usaha ini gitu, Mbak. Saya yakin aja usaha ini pasti bisa berjalan. Kalau yang mau berbisnis di sini sih, kalau saya sih, satu kata aja sih, Mbak, presisten aja. Jadi presisten tuh mau kita jatuh, meh kaki kita berdarah, atau kita terpatah-patah jalannya, tetap jalan aja. Jangan sampai berhenti, Mbak. Jadi berjalan pelan nggak masalah, sementing jangan sampai berhenti aja. Jangan sampai berhenti, Mbak.